hai 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 ketemu lagi bersama kembang desa helmet craft nah jadi ini hari ini saya mau ngasih tutorial lagi tentunya yang baru gitu ya biar dapat inspirasi baru apalagi untuk yang pemula bisa juga untuk tahap belajar karena yang ini gampang-gampang susah banyak gampangnya sih sebetulnya ini sebentar aja pasti jadi tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya kembang desa himitra biar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya Nah jadi ini hari ini yang saya buat adalah jeng jeng nah ini adalah kalau teak eh maranta kalau enggak salah ya mudah anda enggak salah sebut nanti saya tulis yang betulnya dibawah ini ya kalau enggak salah seingat saya kalah tema maranta Nah jadi modelnya seperti ini bunga aslinya bisa dilihat di sini ini aslinya seperti ini ya Nah ini untuk versi imitasinya 80% ya kemiripannya karena kalau yang aslinya kan ini ininya lebih natural ini namanya juga kita buatan tangan ya kita cuma berusaha lebih mudahan diri boleh dikomen dia mirip atau enggak Nah jadi seperti ini cakep banget ini potnya agak gede sebetulnya ini sebetulnya potnya kecil cuma saya kekecilan karena saya buat daunnya kegedean jadi seperti ini tapi belum saya ganti saya mau ganti pakai pot yang ukuran diameter 17 jadi biar lebih besar ukurannya nah jadi kelihatan seimbang kalau yang kecil tadi kurang-kurang anu ya kurang seimbang nah jadi seperti ini nanti saya ganti potnya yang besar nah untuk harganya ini saya dihargai sekitar 45-50 karena apa ini potnya besar ya kalau pot kecil seperti ini bisa saya jual 45 ini karena daunnya besar-besar terus banyak ini daunnya ada sekitar 16 bit kalau enggak salah kalau enggak salah hitung banyak ada saya main potong-potong aja nah oke pasti penasaran nah libet deh pasti penasaran dong cara pembuatannya Ayo kita simak videonya berikutnya jadi pertama-tama kita akan strika dulu dua lembar warna pink dan satu lembar merah di tengahnya kemudian dua lembar lagi berarti yang pink empat lembar ya terus di tengah-tengahnya itu kita kasih warna merah nah kemudian kita akan strika nah untuk strika ini saya menggunakan kertas kertas apa kertas layangan ada yang bilang begitu ada juga yang bilang kertas minyak pokoknya kertas yang tipis kayak untuk bungkus dodol gitu ya Nah untuk selanjutnya putih kuning dan kemudian dua lembar hijau kita setrika jadi biar hijaunya itu nanti terlihat cetar membaheno hahaha cetar membahana gitu ya jadi enggak kusam-kusam dan pucat gitu nah ini kita setrika juga suhunya sedang-sedang saja jangan terlalu panas karena kenapa nanti mengkerut dan selanjutnya kita akan setrika juga warna hijau seperti biasa dua lembar hijau muda kemudian tengahnya hitam kemudian dua lembar hijau lagi jadi di tengah-tengah kita kasih warna hitam gitu ya jadi hijaunya ini lebih ke hijau dua nah kemudian kita siapkan dengan ukuran 14x7 ya untuk yang warna pink merahnya kemudian kita gunting bentuk daun aja biasa nah ini kemudian kita akan bentuk tulang daunnya seperti tulang ikan bentuknya ya Nah jadi kita bentuk begini yang pertama kita bikin pendek kemudian eh salah maksudnya yang pertama kita buat tulang ikan eh tulang ikan tulang daunnya panjang kemudian tulangnya pendek nah jadi selang-seling seperti itu nah jadi hasilnya seperti ini setelah itu kita siapkan yang warna hijau tua 14x7 juga ini ukurannya sama dengan yang warna pink kemudian kita gunting bentuk daun biasa dan kita akan cincang bagian pinggirnya Nah kita gunting-gunting guntingnya agak-agak panjang gitu ya lebih enak memang menggunakan gunting yang kecil kalau saya sih kalau yang besar agak berat kalau untuk buat keriting bagian pinggirnya nah jadi kita cincang aja seperti ini gampang banget nah setelah itu kita potong seperti ini bagian tengahnya nah kita buang-buang seperti ini aja gampang banget dan hasilnya seperti ini kemudian untuk yang hijau muda itu tidak perlu digunting tuh ukurannya 18x11 nah ini saya kasih lem ya maksudnya biar enggak bergeser kemudian kita taruh di tengahnya nah kan cantik ya sudah terlihat gitu motifnya nah kemudian untuk tulang ikan eh tulang ikan lagi tulang daunnya memang bentuknya seperti tulang ikan ya Nah kita taruh di tengah seperti ini nah sudah kelihatan mulai sudah kelihatan ya Nah kemudian kita akan setrika dulu setelah itu kita akan setrika lagi dibawahnya dengan warna merah karena memang bawahnya itu sepertinya agak-agak coklat gitu ya karena tadi hijaunya sudah ada hijaunya jadi tinggal kita kasih merah itu bawahnya sudah terlihat agak coklat nah kemudian kita gunting kita sisakan sedikit untuk bagian hijaunya di pinggirnya nah jadi seperti ini nah sudah terlihat ya kemudian kita akan buat tulang daunnya seperti biasa tinggal kita bagian tengahnya aja kita bakar kemudian untuk bagian pinggirnya kita mengikuti bentuk tulang daun yang sudah kita buat tadi nah selanjutnya kawat kita lilit dengan kresek warna merah karena untuk menyamarkan warnanya untuk bagian bawahnya ya jadi ini langsung kita lilit dengan kresek warna merah aja kita ukur seberapa panjang daunnya nah kita kira-kira kita ukur seperti ini kemudian kita akan gunakan tisu kita gunting sedikit aja ini digunakan untuk batangnya biar terlihat lebih besar kalau mau pakai kertas yang ada juga boleh karena kalau tisu ini lebih lentur dan fleksibel jadi enak itu kalau mau dililit ya sebetulnya sih nah ini tinggal kita lihat menggunakan kresek warna hijau nah selanjutnya kita akan lem di daunnya nah dan ini sudah jadi ya jadi seperti ini tinggal kita akan merangkai nah untuk merangkai kita siapkan kawat 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 yang kecil aja ini agak tenggelam tapi enggak papa untuk cara merangkai nya itu disusun karena ini tanamannya menjalar ya nah jadi kita susunnya biasa selang-seling aja walaupun aslinya menjalar tapi kita akan buat di atas pot jadi nanti seperti ada penyangkannya gitu nah ini kita taruh beberapa dulu untuk yang bagian panjang ini nanti sudah saya siapkan satu di agak pendek susunannya jadi ada dua nah jangan lupa disisakan tiga daun ya nah ini sudah saya siapkan yang pendek beberapa daun sekitar 4 nah jadi tinggal kita gabungin dan kita tambahkan lagi sisa daun kita tadi di bagian bawahnya nah untuk rangkaiannya tinggal kita masukin aja dipot kemudian eh kita susun kita rapikan lagi nah ini jadi ada yang panjang nah ini boleh batang tusuk sate saya sambung atau bisa juga menggunakan bambu yang panjang kemudian dililit dengan kresek warna hijau nah tinggal kita lilitkan aja jadi seperti ini jadi seolah dia merambat ke atas nah jadi gimana gampang banget kan kita langsung buat aja buatnya tidak lama satu hari mungkin setengah hari sudah bisa tanpa jeda iklan tentunya tapi kalau emak-emak harap maklum ya pasti jeda iklannya lebih banyak daripada yang masih bujang oke untuk selanjutnya yang pengen tutorial apa gitu boleh request ya di kolom komentar Oke sampai ketemu di video yang selanjutnya salam reaktifitas tanpa batas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati